Sabtu malam, Wali Kota Jambi Syarif Fasa membuka Musabah Koti Lawatil Quran tingkat Kecamatan Danau Teluk. Fasa berharap MTK ini dapat mencetak kori dan koriah terbaik bagi Kota Jambi hingga tingkat nasional. Kedatangan Wali Kota Jambi Syarif Fasa didampingi Ketua DPRD dan Sekde Kota Jambi. Wali Kota Fasa secara resmi membuka kegiatan Musabah Koti Lawatil Quran tingkat Kecamatan Danau Teluk. MTK ini digelar Sabtu malam bertempat di Kelurahan Tanjung Raden. Pengukulan beduk oleh Wali Kota Jambi menjadi tanda pembukaan kegiatan MTK. Pembukaan MTK ini dirangkai dengan penampilan tim paduan suara Kelurahan Tanjung Raden, serta penampilan pawai kontingen dari Kelurahan yang ada di Kecamatan Danau Teluk. MTK ini mengangkat tema Mari Kita Tingkatkan Gemar Membaca Al-Quran Agar Terbentuk Generasi Muda Yang Islami dalam rangka mewujudkan Kota Jambi berahlak dan berbudaya. Wali Kota Fasa mengatakan pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan dana APBD untuk digelarnya MTK di setiap kecamatan. Hal ini bertujuan untuk menjaring anak-anak yang berprestasi untuk selanjutnya mengikuti lomba di tingkat yang lebih tinggi, baik di kota maupun di Provinsi Jambi. Fasa juga berharap lewat MTK ini dapat menumbuh kembangkan minat anak untuk mencintai Al-Quran serta mengamalkannya. Kami membuka MTK tingkat kecamatan di Kecamatan Danau Teluk yang ditempatkan tuan rumahnya ada Kelurahan Tajum Raden. Tadi juga ada pawai kontingen juga masing-masing Kelurahan. Dan ini MTK yang keempat di tingkat kecamatan Danau Teluk. Semua kecamatan kami berikan dana untuk melakukan MTK di sebelah kecamatan di Kota Jambi. Setelah itu juga di dua kecamatan ini juga setiap Kelurahan juga ada melaksanakan MTK-nya. Nah ini gunanya adalah untuk menjaring anak-anak kita yang nantinya berprestasi di tingkat kecamatan akan dipenombakan di tingkat kota nantinya yang menjadi terbaik di tingkat kota juga akan mewakili Kecamatan Jambi pada MTK tingkat provinsi nantinya untuk bertindak. Harapan kami bahwasannya dengan MTK ini menumbuh kembangkan minat anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif sejalan dengan MTK ini. Mudah-mudahan MTK ini menjadi agenda tahunan di setiap Kelurahan dan Kecamatan khususnya di Kota Jambi ini.